Nggak nunggu yang lain dulu nih Atau mau ganti cat Ya nanti kita lihat Sambil jalan dulu aja Sambil nunggu Kita lihat dulu Oke Share aja Oke Sesi ini kita mulai Sesi ini kita mulai Mari kita lanjutkan belajarnya Sampai mana tadi Mas Anif? Sampai Mana nih? Sampai Share screennya mati Coba nyalain lagi Mau dihapus Apa nih? Lagi ngurusin like Dia darut yang nyasar Tentang tempat Coba dihapus Ini Rote investasi Nah ini kenapa nih No route Matches likes to create Berarti Berarti Nggak ketemu Likes Yang ID 2 Create Ada ya Padahal? Oh Tadi get atau post Coba lihat lagi Berser Get Nah Tentara Kita di route Nya Post Tergantung Tujuannya Mau gimana Kalau mau create Berarti post kan Itu harusnya dari Controllernya Cek dulu Eh bukan Maksudnya dari formnya Dari View Assalamualaikum Mas Ananto Sehat Mas Gimana kabarnya Mas Ananto? Adem-adem Ya Mas Udah makan Sehat Udah Alhamdulillah Belum Belum sempat Lanjutin lagi Ini masih Berharga kerja Oh Iya Masih stuck Eh bukan stuck sih Masih Berhenti Mas Ananto Sama Mas Ananto Kerjanya di mana? Di bagian apa? Saya kepegawaian pak Kepegawaian Maksudnya HRD ya? Kepegawaian Gak ada hubungannya sih Ada data Apa ini? Ngurusin Ya banyak Sebenernya lagi Ini sih lagi Apa? HRM Aplikasi kepegawaian Cuman Kita cuman suruh Jadi ininya aja Analis Analis bisnisnya aja Gak masuk ke itunya Cuman Ya proses bisnisnya aja Gak untuk Ngembangin IT-nya itu Sip Sip Ya tapi dengan Tau gini kan Jadi bisa Saya pengennya Ada fitur ABCD Nah ya itu Paling cuman Bikin HTML-nya aja Nanti gini Gambarannya Nah betul Nah orang-orang Teknisnya jadi enak Oh maunya gitu Siap katanya Langsung kan Gak ngeraba-raba ya Kalau mas Ananto Sama mas Dayat Apa nih Ya ininya Kerjaan hariannya Bidang apa Siap programmer mas Wih Ngeri Sedap Programmer yang mana Yang mana Yang full stack Oh yang full stack Front end Ya back end Tapi lebih banyak ke back end Mas Oh Termen Belakang layar Ini Apa Bahasanya Yang kepakai PHP sama Full Mas JavaScript Oh ya Oke Keren Keren Lagi handle Apa Emang Apa Software engine Gimana Atau Biasanya Freelance Tapi sekarang Baru di Ini Di Discominfo Daerah Setempat Ada Kontra Di situ Alhamdulillah Alhamdulillah Bikinnya Aprikasi semua Betul ya Iya Bentuknya Bukan Web Apa Kompro Company profile Bukan Lanjutkan Mas Agus Yang baru gabung Halo Selamat malam Kita agak relax Sambil nonton Yang Mas Hanif Yang tadi Belum bisa deploy Mas Nanti Kita Oh Mari Mari kita deploy Sambil Apa Sambil nyalain Mas Biar Nanti Bisa switch Langsung Baru keluar Mas Enggak Bawa laptop Baiklah Siap Siap Nanti Nyusul Nyusul Deploy Ya Oke Mas Agus Gimana Terima kasih Mas Dayat Cerita dong Mas Agus Gironnya Gimana Hari-hari Ngapain Jadi Mas Hanif Kayaknya Perlu dibantuin Bagian Method Post Ya kan Post Link to Post Create Udah selesai Maka Pesanannya Harusnya Post Cuma Pertanyaannya Apakah Versinya Mas Hanif ini Mendukung Link to Yang Method Post Itu pertanyaannya Mas Tidak Kemungkinan Enggak Karena Visual Setuju ya Iya Iya Jadi enggak Kemungkinannya Ya Silahkan Mas Dayat Mas Tanya Mas Dayat Itu Pengen Confirm Gitu Kenapa Kok Harus Pakai Ini Apa Harus Itu Turbuling Gitu Mas Oh Karena Dia Menggunakan JavaScript Jadi Untuk Confirm Menggunakan JavaScript Itu Ya Mas Jadi Dia Ngirim Nggak Apa Adanya URL Kan Dia Dia Ngirim Data Terus Kemudian Ada 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 Kayak Alert Box Ya Jadi Enggak Gitu Kan Confirm Yes Or No Nah Itu Konfirmasi Itu Kan Nanti Munculnya Berupa Elemen Baru Disitu Yang Dibuatnya Biar Enggak Refresh Halamannya Berarti Pakai JavaScript Itu Jadi Turbuling Itu Ngebantu Yang Seperti Itu Cuma Kita Nulisnya Di Dalam Ruby Ini Mungkin Method Delete Gitu Gitu Ya Pakainya Kalau Mas Gitu Sama Ini Juga Method Post Ini Juga Sebenernya Dia Menuliskan Atribute Post Yang Nantinya Akan Dieksekusi Oleh Sebuah JavaScript Juga Ini Masalahnya Diling Tunya Versi Rel 7 Ini Tidak Tidak Berfungsi Bagian Itu Dicaput Anugerah Itu Jadi Diganti Caranya Sekarang Berhubung Ini Cuman Seperti Ini Mendingan Ini Jadi Gate Aja Mas Dua-duanya Saranku Ya Jadi Route Jadi Route Jadi Gate Untuk Kasus Like Ini Khusus 19 Ini Tulisannya Method Ini Hilang Aja Yang Yang Sampai Korawal Hilang Ya Gitu Atasnya Juga Atau Kalau Mau Nulis Metod Jadi Gate Bukan Post Atau Ganti Route Rout Yang Diganti Sekarang Raut Nah Itu Yang Dua Itu Jadi Gate Seharusnya Aman Coba Ini Coba Pas Yang Yang Di Biar Nggak Inggris Baca Sama Sama Mas Jadi Kalau Disana Gate Disini Harus Gate Kalau Disana Pos Disini Harus Post Oke 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 Sif Nah Itunya Belum Get Ganti Dia Ketemu Malah Nggak Match Nipos Jadi apa So Nggak bisa kan dia tetap get Ini kan udah dihapus terus Menjadi cat Oh tadi belum dihenti ya Iya enggak Nah baru dia nyambung Itu pasangan gitu Maksudnya Post kit itu metode yang ditanya Dari awal enggak Enggak gini Enggak gini gitu ya Satu waktu bikinnya Ya bukan saya yang bikinnya Saya juga bisa asumsi ya Kalau bagian itu cuma yang jelas Pelajaran bagian Metode post itu tujuannya adalah Membuat kita tahu adanya metode post Tujuannya itu Pengen perkenalkan metode post Post itu kan yang ada hubungannya sama database Iya Enggak Enggak juga Tapi iya Gimana ya Bentar-bentar Dalam kasus ini Dalam kasus ini jadinya iya kan Apa Likes itu kan langsung ke database ya Nambahin Yang destroy Nggak hapus Jadi secara teori itu jadinya Iya gitu kan Cuman terus kalau jadi ketik ini Anomali Jadi lebih tepatnya Bukan urusan database atau enggak Maksudnya itu yang mau saya susun kalimat Yang mau disampaikan adalah Post atau get Tidak berhubungan sama database Ya Tidak harus berhubungan sama database Cuma bedanya Kalau get Dia berbatas Variable-nya Ya itu yang kelihatan sama mas di browser tadi Coba ke browser Yang tadi Nah itu Yang di atas kan ada tulisan Post garam sering 2 Gitu-gitu ya Nah itu Address bar namanya Terbatas sama itu Itu yang get Nah kalau post Tidak terbatas sama itu Misalnya Di form itu Yang ngirim Postnya Ngirim tweetnya Masnya Coba di browser tadi Ada tulisan Panjang-panjang Nah ini jalan Apa gitu Nah itu Itu kan panjang tuh Tulisannya Karakternya Nah Kalau itu Diproses dengan Get Bayangkan itu Berarti ada di Address bar panjang Satu panjang Kedua kelihatan Jadi nomor satu Panjang dulu Urusan panjang karakter Maka Maka panjang sekali Dan nanti Kan ujungnya ada batas Si address bar ini Setiap browser Beda-beda Panjangnya Tapi Ada sih ketentuan Minimumnya Nah minimumnya Ini yang bikin Si get itu tidak Eh Si post itu tidak Tidak bisa Misalnya Tidak bisa Menggunakan Get Untuk yang panjang-panjang Isi dari Variable-nya Itu satu ya Terus Karena get Metodenya kelihatan Variable-nya Ditulis disitu Garis 2 Berarti kan ID 2 Kelihatan Langsung Nah Maka Dia gak mau Gitu Kalau yang gak mau Kayak tulisan Yang panjang ini Gak mau kelihatan disana Ya Pakainya post Gitu Terlepas Nantinya Disimpan di database Atau cuma pindah halaman Ya kan Jadi Enggak ada hubungannya Sebenarnya Maksudnya Tidak harus berhubungan Antara post Dan get Itu Disandingkan dengan database Enggak Enggak ada hubungannya Ada hubungannya Adalah dengan Si nilainya Yang post Lebih panjang Sesuai Variable Apa adanya Yang kita tulis Di coding Di layar Coding Tadi Apa namanya Visual Studio Nya mas Apa adanya Misalnya Nulisnya 2000 karakter Ya dalam Satu variable Bisa kan Gitu Stringnya Nah Apa adanya itu Bisa dikirim Ke database Atau ke halaman lain Atau ke controller lain Boleh Gitu Dengan post Gitu kan Dengan gate Juga sebetulnya Bisa Tapi Ternyata Enggak Nyampe Kenapa Karena karakternya Terbatas Itu aja Error Nanti error Munculnya bahwa Karakter terbatas Antara Ditrim Trunket Kepotong Atau Gitu mas Kan lagi Nge-upload Lebih cepet Input ya Banyak Dari Excel Masuk ke Database Enggak sih pak Mau Resend sih pak Mau masuk ke Software Pak sebenarnya Oh Situ Cikanya pengen Software Karena emang Urusan dari Informatika juga pak Siapa tuh pak Keren Dulu Di Informatikanya Belajar Object Oriented Beti kan Iya pak Di PHP Oh di PHP Ya lebih cepat Pakainya Sehari-hari Pakainya Larapel Untuk bikin-bikin Mantap Cuman kata Ini juga Suruh ikutan Ruby Kata teman Teman nyuruh Mending Lebih baik Ruby Kenapa Yang mudah Katanya Diluar Populer Sama Ruby Soalnya kan Teman Di software Host Yang punyanya Orang Itali Orang Itali Ada di Indonesia Iya Iya Tapi di Indonesia Di Sarijadi pak Oh yang itu Yang awalnya V ya Saya ngetahui Nama itunya Apa gitu Apalagi Indonesia Sarijadi Iya benar-benar Aku ingat Oke Itu memang Mereka kumpulan Orang-orang hebat Semangat Siapa tahu Bisa ikut Masuk situ Mas Iya Insya Allah Amin pak Cuman gak Gak pake Ruby Disitu Oh iya Disitu Disitu Back endnya Pakenya PHP PHP Iya Gak apa-apa Prohonennya Cuman Jepasirip Biasa Gak apa-apa Siapa tahu Masuk Mas Hermawan Bikin divisi baru Amin Kan Superhouse Berarti gimana Klien ya Iya Request Iya Terus gimana Tugas ininya Udah berarti ya Cepat dong Kalau gitu Yang mana pak Tugas yang mana Yang Yang ada Bergeranya Udah pak Segitu aja Paling bikinnya Soalnya kan Cuman Ada fitur Tambah Tambah aja sih pak Gak ada apa-apa Cuman segitu aja Paling Karena Ini juga belum beres Yang Di Apa Di proget juga Oh belum Belum dikit lagi pak Yang indonesianya Belum Wah Selesaikan Selesaikan Iya makanya Ngejar itu dulu pak Nanti kalau masih ada waktu Paling Di rubah-rubah lagi Yang projeknya gitu pak Oke Yang indonesia berarti Sampai Studi 7 ya Kan pertama 2 Iya Kalau lihat Sampai 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 Yang bahasa inggris juga belum beres nih Lagi ngerjain dojo Dojo mana nih Bahasa inggris dipindahin Dojo yang terakhir pak Dojo terakhir Dojo terakhir Berarti yang 11 Eh yang 4 Ya dojo 4 Semangat Itu cuma cuman Nambahin satu aja kok Ayo Bisa lah Iya bisa kok pak Bismillahirrahmanirrahim Udah sama persis sama Yang di kunci jawabin Kok masih dibilang belum Ini Gak boleh nyontek berarti Udah kita gak tau kan Udah kecontek aja lah Lekot atau gak bisa Emang ininya apa Notifikasinya Disalahinnya bagian apa Coba nih Udah si answer Udah sama persis paling Cuman beda spasi-spasinya Oh ini bisa jumpa Di bagian Tapi kalau saya gak ngaruh Kalau beda spasi Iya Kalau saya sih gak ngaruh Kalau saya sih gak ngaruh ya Coba kita lihat dulu Nggak maksudnya sama Sama yang si Answerer Apa namanya Oh gak disalahin maksudnya Iya Iya gak disalahin Kalau barusan itu munculnya Ada like button Kenapa Mencet dulu Apa Munculin error Yang tadi apa Like button not display correctly Oh ya Baiklah Tidak muncul dengan baik Emang yang baik Nah itu Nah itu gak ada Itu hilang Di bawah pak Oh di bawah Kiranya Oh gak Bisa jadi ngaruh Kalau CSS bisa jadi ngaruh Atas bawah Aduh Coba-coba Dipindah ya Kalau CSS Ya kan KSC Selcit ya Lagipula semua Pembahasa programan kan Atas bawah Kiri kanan ya Bacanya Kalau Siapa tahu Ada yang Ketimpah Kita udah nulis di atas Kemudian Ditulis lagi di bawah Jadi ketimpah Nilainya Tadi di atas Misalnya minta warna merah Terus di bawahnya Kita nulis lagi Warna hitam Yaudah jadi hitam terakhirnya Hidup Ini dari lag Bukan Mana nih posisinya Berikut Jadi ada baris ya Baris 74 Posment di atas Posmenu Sini Terus Kayaknya bukan itu aja Atau itu aja Coba-coba lihat di browsernya Emang apa sih yang terjadi Ini beda lagi Masih belum pas nih posisi Ini Bapa Yaitu nya biarin Bu Lanjut aja Kosong Berarti Doble ini kayaknya nih Mungkin Iya nih Doble nih Doble nih Pak Botan unlag udah ada Ya udah udah ada semua Tantasan Ini juga udah Akhirnya hafal sama kode sendiri kan Ini harusnya bisa nih Ini harusnya bisa nih Aku penasaran Halo 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 Sumpah Sudah Apa ya Ken I Ya Ken image-name no atau er so pos image-name enggak ada mesin dari at-user berarti serai antara at-visernya itu atau database nggak punya misnik ada jalan-jalan Oh so user posel baris mana user oke ini dari poso berarti kontrol posisinya apa kalau ini dari pos kontroler pos yang show jumpos aja enggak ada usernya tapi tadi minta user berarti jangan-jangan mungkin dari pos.user eh tapi itu file in the tribut display user profile image ya bisa gitu harusnya ada pos user ID Iya teman-teman kalau ini nanti mati tinggal rejoin lagi ya siapa nah itu muncul eh enggak ya ini posisir ID namenya nggak ada Oh ya harusnya posisir name ya kan namanya dari pos juga tapi bukan kan kan itu itu udah bener tadi user ID nah yang sebelah kirinya nah itu bukan at user tapi at pos kirinya baru user dot user nah gitu nah ntar ping itu 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 aneh jangan-jangan tadi CSS nggak masalah masalah hehehe ya berarti CSS nggak apa-apa ini ini wah masih banyak apa bentar itu udah kemarin kayaknya udah ya bro udah selesai ya setiap tujuh empat ya apa lanjut aja Mas Anil seru nih udah yang lain mungkin ada yang ditanyain ya silahkan kalau ada yang mau tanya tapi kayaknya kita nonton Mas Anil dulu hehehe sampai ada yang resen hehehe 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 Mas Zaid masih di jalan Mas Ananto nggak pegang laptop ya Mas Armawan udahan Mas Agus nggak suaranya hehehe 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 udah lah lanjut aja Mas Anil jadi post detail nih di di film the source adik di bawah terus tambahin nilainya nilai nilainya nah itu lupa nilainya berarti suruh ngitung ke kontrolernya 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 apa nih post berarti ya nei kontrolernya kontrol di show-in show kan tadi filmnya Iya iya bisa kita ngitung-ngitung punya like hasil hitung ya boleh bisa Inggris bebas sama dengan like L apa model-model yang besar kemudian baru where Oh iya we di-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e eh parah matukaran ya show ini emang ada enggak ada bukan itunya maksudnya kan dia hasil ngirimnya kan show itu kalau mau add post.viserid kalau mau gitu ntar loh kita tuh ngitung apa ngitung Iya kan bener jadi bukan param tapi post enggak ada param sih maksudnya langsung add post.viser.id nah di luar-luar kurungnya.count iya baru kita ke view show tadi kita kasih lihat hitungnya tadi so gitu taruh di 25 kayak ya langsung tag ruby sama dengan hitung harusnya ya sekarang tinggal bener nggak sih hitungnya hitung-hitung muncul muncul pencet enggak berarti salah salah-salah ngitung salah-salah di sini berarti ini enggak muncul ini iya berarti bukan dari itu berarti berarti current user ID aja eh kok current sih kayaknya bukan current ya tapi ya cobain aja current user ID kan berarti yang lagi login kayaknya nilainya salah sih kayaknya nilainya salah sih kan sudah bener tadi maksudnya enggak yang semua user sih semua user kan semua user kan semua user berarti dari post malah bener tadi harusnya kenapa nggak muncul kenapa nggak muncul kalau di database nya lihatnya yang mana sih kan ini jumlah user ID eh post ya iya post harusnya ya kan dari post dia ngambil ke post ID ID kita menghitung jumlah dari post post dot user ID langsung aja iya post dot user underscore ID iya post dot user underscore ID iya gitu oh beres dulu belum 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 beluh bagus rusak itu CSS oh double tadi CSS nya tapi kok bisa submit berhasil karena satu benar habis itu diabaikan yang keduanya mungkin gitu gimana ya coba sebenarnya ngitungnya punya siapa siapa yang kita hitung sepertinya hitung I like find by enggak aware benar coba bikin post lagi biar banyak, biar ada satu dan dua misalnya yang bikin post terus dua orang yang like kok udah ada kapan nge-like tapi bukan ini yang salah nih nambah 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 tapi ini berdasarkan masih semua harusnya kan dari nol tapi ini udah mulainya dari dua oh iya jadi kan udah dipencet ada dua orang dihapus ya ya bikin baru aja postnya dihapus ya selamat menikmati selamat menikmati ini mas ini zoom ini free ya pak 40 menit mati kehabisan saya coba layarnya harusnya tadi ternyata ngitung countnya yang yang post betul pak ada kesalahan dalam logika yang bener adalah post ID nya tadi makanya ini nya jadi tau tau muncul dua ini posting baru tapi ini muncul dua karena dilihat dari usernya misalnya harusnya dari postnya betul harusnya post ID berapa yang kita punya post ID ID post.id mau upload ke git dulu pak ya boleh ini file nya kan disini langsung di git add gitu pak disitu cmd udah masuk yang ini udah git add kalau kemarin cloning tuh buat diapain dulu pak buat cloning buat ngambil yang ada di github masukin ke lokal masukin ke lokal dia nyambung jadi udah itu foldernya disitu ya gitu kayak ngasih tau gitu habis itu baru kita mau ngapain dari situ gitu mengedit menghapus mau apa tapi kan kemarin yang disini kayaknya gak di apa apa kok kemarin dipindahin kesini dulu ya iya kan biar ya kan saya kemarin kita gak tau ya foldernya mas Hanif yang mana kalau kalau udah tau dan memang selalu disitu tinggal pindah kesitu sekarang kan kita pake yang mana pake yang ini kan yang ada di ini masih itu salah maksudnya ya ditimpa sama kode yang baru gitu kan saya ngerjainya disini pak ini di belajar ruby ya disini ini dipindah dulu ya copy aja kita pake dulu ke yang kemarin cloning itu ya disini sekarang namanya aspirasi ya iya oke itu yang prestasi boleh dihapus gitu sampai isinya sama kan maksudnya project yang sama sebenarnya cuma udah terupdate oke lagi di buka oh yakin masih ada udah kapan ya jadi tadi uploadnya ke git yang di github ya bukan di heroku iya ini masuk di dalam sini atau di luar apa uploadnya sekarang udah di komen promnya tadi udah bener disini di kelas pro di kelas disitu git add remove dulu git rm cache katanya itu yang baris tiga baris baris ketiga dari bawah kan ada git rm strip 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 kan tadi ngopi dari sana kan itu yang sedang berjalan kita hilangin dulu udah bener tapi tambahin f di belakangnya untuk force pencet tanda panah ke atas keyboard tanda panah spasi step yuk udah sekarang baru git add karena masih ngopi gitu ya bukan karena disana gitnya add coba masuk ke itu yang di folder kebumen aspirasinya masuk dulu nah gitnya dihapus dulu yang yang atas nah isinya apaan isinya itu hasil perubahan-perubahan yang di upload itu terus sekarang lakukan lagi git add tadi ya kan lagi kita ambil dan string 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 push yeah it push origin Jin, Hanif. Sip, Paris. Kita cek ke browser. Berubah menjadi aspirasi. Nah, itu ada. Ini bisa di push. Namanya aspirasi. Oke, tapi nggak bisa dipencet ya. Wah, salah itu. Luh. Kenapa ini? Pantesan, bentar uploadnya. Coba kita ulangi lagi dengan cara menghapus folder tersebut. Eh, isinya aja. Cari. Isinya. Kita ke Explorer. Masuk ke aspirasinya. Terus. Ada. Eh, nggak ada ya. Ada yang lain kan? Nggak ada. Coba ulangi lagi, Mas. Ini dihapus. Eh, delete dulu. Delete. Nggak yang barusan tadi. Lewat itu. Delete. Si folder aspirasinya dihapus. Habis itu copy paste lagi. Tapi kali ini langsung. Langsung hapus .git-nya. Ini di-copy lagi. Ya. Ini udah ada git. Biarin. Kalau ini biarin. Maksudnya dari sini biarin. Nanti udah nyampe sana dihapus. Halo, Mas Edwin. Welcome. Ini nyampe mana tuh? Ini. Oke, seru juga ya. Kalau kayak gini. Belajar. Di jalan. Pakai apa? Gadgetnya yang gede. Tapi nggak antuk ya. Matanya. Nih, hapusin. Terpumat inspirasi yang gate-nya. Hapus. Ya. Ya. Baru git-add. Masuk. Nggak udah. Nggak bisa. Kemungkinan dia bilang sama. Hit, comment. Uhum. Ya. Up to date. Oke. Aman sih. Saya pengen update. Cuman ya. Holdernya bedain, Mas. Holdernya diriname. Holdernya. Ya. Inspirasi. Yang ini aja bisa dihapus nggak nih? Nggak bisa. Itu dia. Dia nggak bisa. Ini sih ya. Ini bukan folder ya. Iya. Dia folder sih. Tapi dia punya. Line. Maksudnya orang lain tuh. Gimana ya. Bisa diakses aja. Ini ada tempat buat. Itu bisa dibuka juga. Iya. Dia cuma ngasih tau bahwa. Dia adalah repository. Ya gitu aja deh. Boleh. Hit. Eh. Eh. Itu tuh artinya. End of file-nya diganti. Cera. Jadi setiap file-nya Windows itu beda sama file-nya di Linux. Ending-nya. Makanya kita dia bisa tau. Oh ini punya Windows. Ini punya Linux. Ini kalau misal ada perubahan di yang folder HTML Ruby. Keupdate juga ya Pak. Keupdate juga. Ya replace. Tapi sebenernya kalau git add-nya di dalam sini. Enggak masalah ya. Enggak masalah sih. Cuma jadi repository baru. Kita terus git. Git. Git push. Git push. Terima kasih. 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 Kita pastikan dulu lagi login. Terima kasih. terus login nah di pencet udah tutup browser nya lagi git and git sheet fit ini berarti database nya udah ada sheet nya udah ada database default nya udah tambah satu yang ini ini atau apa tulisannya ini html nya atau dari database ini yang lagi keliatan di layar sekian hektar itu html html oke berarti gak iya ya komen aja update terbaru html 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 di nanti salah kalau kalau nggak ada salah master default nya master mpupus ppush ppush Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba, ada data awal? Ada sih, satu user. Maksudnya sudah dibuat belum sheet-nya? Oh, bikin. Tadi apa ya namanya? Nol lagi ya? Jangan-jangan. Iya, nol lagi. Maka yang pakai side. Caranya, buka project-nya, masuk ke folder db, garis miring, side rb. Project-nya, bukan yang itu. Oh? Kan ini mah yang ke GitHub. Oh, gitu. Ke yang lagi dimasukin ke Rails. Kalau pakai yang di sini, dimasukin ke Heroku ntar hasil gimana, Pak? Ya, enggak apa-apa sih. Boleh. Kan sama aja. Sama. Yang itu, yang di edit. Itu cara nambahannya. Misal apa? User atau apa? Modelnya apa? Yang mau punya nilai ya? User. Yaudah, berarti di baris 8 kita tulis user.create. Enggak, user model. User U yang besar. .create. Terus, nama kolomnya apa? Ada email. Apa email-nya? Loh, kalau enggak ingat gimana? Kan kita bikin baru, jadi bebas. Oh. Isi datanya bebas. Yang enggak bebaskan nama kolomnya. Tapi kalau mau yang dari yang sebelumnya kan udah ngisi. Misal udah banyak. Terus buat biar masuk lagi ke database yang baru. Itu. Itu. Minain dp migrate tadi buat. Kalau migrate itu. Dia migrasiin dari. Dari bentuk. Apa tadi namanya? File migration. Yang bikin create-create itu. Kemudian dia baru eksekusi. Tapi isinya kosong. Isinya kosong kan. Create. Jadi kosong lagi. Tadi ngerti ngerti. Nah ini yang nilai awalnya. Misal Hanif at apa gitu. Kalau awal. Kalau awal di sini juga bisa. Iya. Itu bisa. Cuma nanti pada saat. Ya kalau banyak gitu. Taruhnya di sana. Nah. Berarti. Bisa pengen 10 gitu ya. Kalau di sini kita bisa lihat enggak sih. Database. Yang kayak model. Procret itu. Kita bisa lihat itu gimana. Lihatnya model kayak gini. Database. Itu pakai alat lagi. Namanya. Namanya. Scale light browser ya. Jadi database. DB. Scale light. Client. Kalau mau searching. Kalau di sini enggak ada nih. Lihat data di sini. Enggak ada. Makanya adanya. Adanya adalah. Rails console. Kita kan bisa lihat ya. Tapi kan. Kalau ingin berbentuk. Gui. Pakai namanya. Scale light browser. Data. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini atau di mana. Si data scale light-nya memang itu. Development. Scale light. Tapi ini kalau mau buka harus lewat konsol atau lewat. Dan di itu. Aplikasi klien baru. Namanya. Ini. Saya taruh di komentar. Namanya scale light browser. Yaitu. Yang paling atas. Nah itu. Boleh di download. Nah. Jadi nanti buka. Saya makan penampakannya. Tapi ini aplikasi lagi. Terpisah. Bagaimana download. Tadi. Back dulu. Ini. Soal menu-nya di atas. Standard installer. No installer. Enaknya no installer kali ya. Bebas. Pakai portable aja. Itu yang paling bawah. Ya. No installer tuh bukan berarti. Maksudnya tuh enggak bisa uninstall. Portable mau dipindah-pindah enggak masalah sih. Nah kalau portable dipindah-pindah enggak masalah. Kalau no installer bukan portable. Bidang. No. Hasil install. Kalau portable masukin ke flash disk. Aman. Kalau installan tuh misalnya .exe atau .msi gitu ya. Packagenya. Nanti sama. Amma installer Windows dipilihin. Mau masuk kemana. Itu. Ada yang otomatis. Ada yang kita yang milih. Foldernya. Ada mungkin kadang masuk ke user yang. Folder user yang kita enggak tahu. Nernya dimana. Itu. Tapi kalau pengen semuanya ada di satu tempat. Biasanya yang portable. Atau yang. Tadi no installer. Misalnya untuk digabungin sama yang lain. Reweber server SQLite. Open. Open. Database-nya. Ada like. Ada pause. Ada users. Di pencet. Maximize aja. Ini ininya datanya. Iya. Oke datanya. Di like. Pencet dulu ininya. Users baru data. Ini tablenya. Tablenya belum dipilih. Terus data. Pencet tabel. User. Bukan. Itu di atas. Di tulisan browse data. Browse data. Itu dipilih di bawahnya. Ada tabel. Itu. Dropdown. Nah itu. Komang. Oh iya. Tidak ngawang-ngawang. Iya. Boleh. Itu. Ini di. Push. Push. Oh iya. Waksudnya gitu. Baiklah. Emang bisa ya? Aku gak tau ya tuh. Kalau copy paste gitu. Apa? Nah itu buka di Heroku-nya aja kali ya. Enggak sih? Di Heroku-nya. Ini Heroku-nya mau ngomong-ngomongin? Masuk. File itu langsung dari Heroku. Enggak ada. Kayak. Kayak. Kayak kita kan bisa upload. Satu file. Ke GitHub. Terus. Nah. Terus Heroku juga. Bisa gak? Memang bisa. Tapi dia tidak izinkan. Si Heroku tidak mengizinkan file SQLite. Dia kan pakenya Postgre. Oh iya. Postgre ini dibuka. Dimasuki. Nah Postgre dibuka itu pakai kayak tadi. Database browser tadi. Bukan dari Heroku. Dia cuma. Dia cukup tadi yang. Apa? Yang Debesid. Atau. Iya. Oh iya. Dimasuk. Mau ke Debesid. Nah. Kesitu. Kalau dari sini ke Debesid. Bisa gak? Bisa. Iya. Coba aja di paste. Bisa gak? Tapi satu-satu masa. Kalau emailnya aja. Kalau email. Di kanan kan. Tapi di blok. Nah itu. Copynya gimana? Klik kanan. Copy bisa gak? Copy. Udah. Terus. Nah gitu. Terus. Satu baris dulu. Satu baris. Baris ini. Di sini. Kalau di sini. Nulisnya emang satu baris. Satu baris. Tutup. Ini enggak. Buat orang lagi. Lantas user create gitu. Share create. Nah gitu. Oh iya. Itu. 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 Oh ya di kolom chat juga ada formulir ya saya siapa yang udah beres boleh screenshot hasil upload ke kitabnya dan intinya tolong lepormulir pengumpulan tugas Hai aku dulu lah sempat ntar Terima kasih. Terima kasih. Bisa lihat database-nya. Terima kasih. 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 wes abur enggak pakai es ya bener kan seharusnya enggak pakai es terlalu dingin enggak pakai es iya eh oh kan belum DB migrate dulu jadi bikin dulu wadahnya baru isi itu maksudnya kalau untuk bahasa lain kayak gini juga enggak sih pak apa ya proses misinya github ke heroku nya terus ini database nya ini pakai mirip kayak gini DB migrate tergantung database nya tergantung tapi kalau bahasanya ya sama mirip kalau tanpa database ya misalnya jadi sama upload nya git 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 kayak git nya sama cuma kalau disini kan tempat nya sih settingan untuk production development nya aja tapi jadi 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 cuma tempat nya bahasanya berbeda itu yang harus cuma ya kalau diizinkan masalahnya di tempat apa di lokasi setting nya di sintaks nya gitu kalau soal ke database nya ya sama itu mas Anif oke share lah lagi coba iya iya kan fails error udah tadi di visit terus error error unknown attribute nama for user adanya name bukan nama oh iya oh iya set petik mini lagi push lagi push lagi push lagi komitul nah, sekarang Kalau pakai konsol Sama sit berarti sama aja ya Bisa dua-duanya Bisa Maksudnya bisa dieksekusi lewat Bisa Maksudnya sama-sama meng-input bisa Dari keduanya itu bisa ya Bisa Bisa Dicoba Kalau ini sitnya berarti untuk pertama kali Yaitu setiap kali kita nyalain Kalau konsol ya Tiap kali kita pencet Ini isunya apa Pakai S Jadi kalau kita udah punya seribu data di awal Tinggal turisi sebagai class Di Seeds Instancenya Sekarang nyalain Eh kok migrat dulu Migrat dulu baru Oh iya Sekarang juga Ya coba nanti Udah Biar Setiap kali gitu tulis aja Heroku run logs ya Mau gak salah Tensi Coba ini aja log 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 S S Oh iya Oh iya Heroku logs Lepaskeran Iya Apakah Jalan ya State complete Gak ada errornya Oke Langsung Listening to Sekian Berarti Aman Sebelum buka browser Oke Sudah bisa masuk Sebagai Oh sudah Sebagai user nya Iya Oke Mantap Tinggal Jadi ada dua Tadi kan dua kali ya Dibesit nya Coba di edit Udah bisa ngedit kan Fitur edit Maksudnya Bukan ini ya Maksudnya dari Itu Feasor nya Udah ada halaman edit kan Di sini Tadi Kayak di proget itu kan ada edit user Ganti namanya Ganti email nya Udah ada belum Coba pencet Udah Ya udah Baca Fotonya Hilang kan Ayo Sekitu dulu Pak Oke Siap Ya udah Sekarang tinggal Di screenshot Ini gambar ini Gambar Web nya ini Sama gambar tadi Yang sudah Ada di github Coba Ini screenshot Satu Screenshot satu Abis itu coba buka github nya Github nya Oke Nah Ini di screenshot Kayak gini Ini halaman ini Begini screenshot Habis itu di upload Ya Ke Form Form nya yang tadi Yang di chat Di chat Di 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 Oh iya Aku kirim lagi Kirim lagi Mana Kepi Link Itu Namanya 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 Oh Dua kali Ini halaman Home nya Ia Ia Memang Sebenarnya Aku Minta Bebas Kan Itu Aplikasi Dalam Bebas Tambah File Bisa Banyak File Bisa Bisa Gimana kok Dua akun nya Di hp sama laptop Ia Biar bisa Biar bisa Lihat Mengerjain Stop share Sip Silahkan Udah ya Berarti Kayak gitu Baiklah Tempatnya Bagaimana Pengen share Lagi Ngerjain apa Ya Pak Yang kemarin Itu lupa SSR ya Pak Ya silahkan Kemarin Itu Yang kemarin Itu masih Error yang sama Itu lupa Ketemu lagi Ini Mas Kan udah Tapi Cari-cari Gimana Mau Nampilin Like Ini Kalau Dilek Gak Mau Sama Ya Tadi Kasusnya Adalah Dimana Mas Anif Mas Anif Nomornya Apal Di Show HTML Show Maturut Ya Urutnya Post 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 Yang Show Itu Di Metod Postnya Jadi Get Oh Ini Jadi Get Kalau Mau Ditelis Jadi Get Kalau Mau Enggak Ditulis Itu Adalah Get Gitu Ya Kalau Dihapus Itu Satu Tanda Titik Koma Sampai Kurawal Itu Misalnya Dihapus Coba Hapus Kemarin Saya Hapus Kalau Enggak Bisa Dihapus Ini Ini Sama Dengan Jadi Get Gitu Semuanya Ya Pak Boleh Iya Bener Semua Yang Post Itu Semua Yang Link Itu Enggak Akan Jalan Kalau pakai Rails 7 Nah Terus apa Tadi Kalau Proget Rails Berapa Pak Lima Loh Malah Mundur Malah Yang Update 7 Malah Gak Bisa Jadi Apa Ya Eh Ya Ada Pembenda Aku Lupa Bahasa Ininya Ini Mbak Imana Akan Belum Bisa Karena Route Belum Dirubah Oh Iya Route Ya Itu Harus Jadi Gate Juga Yaitu Di Baris 3 Dan 4 3 4 Ini Pasangannya Tadi Nyarinya Gate Pas Nampis Ini Gak Ada Gate Katanya Ya Udah Gak Dekasih Jalan Oke Kemarin Bisa Luar Masih Ganti Bahasa Indonesia Tapi fungsi Gambarnya Uploadnya Bisa Belum 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 Database Bosnya Juga Belum Set Gimana Ini Apa Post New Post New Tadi Itu Di Post Pembingungkan Post Controller Ya Post Controller Yang New Berarti Habisnya Dia Kalau New Itu Menampilkan Form Yang Tadi Udah Bener Habis Itu Kan Dia Mau Create Mungkin Ini Habis Ditambah Tombol Tambah Jadi Ke Create Jadi Kita Bukanya Di Create Nah Saya Create Ternyata Disini Baru Ada User ID Save Berarti Belum Ada Isinya Belum Ada Post Nah Kita Lihat Lagi Si Conten Yang Conten Ada Param Conten Oke Udah Tinggal Coba Viewnya New Itu Dimana View ini Filenya Mana Ada View Post New Kalau gak Salah Post Ini Ini Image Mana Image Ini Pak Image Ya Betul Cuman Itu Harus Dirubah Dirubah Menjadi Yaitu Di Atasnya Harus Pakai Form Text Udah Ada Kan Form Text Kayak Ini Form Text Artinya Kearah Post Create Kan Oh Belum Oh Ya Belum Ini Masih Ya Udah Form Text Post Create Do Cuman Dia Harus Ada Tambahin Yang Gambar Berarti Caranya Seperti Di User Buka Aja Yang User User Apa Edit Kalau Masalah User User Edit Nah itu Ada Multipart True Jadi setelah Form tag Ada Koma Multipart True Nah yang Dicopy Sama kita Bagian Multipart True Barunya Itu harus ada di Tadi Di tempat Kalau Mbaknya Pengen Jadi ada gambar Di post Sini Ya Form tag Oh Bukan Form tag Bener Disitu Cuma Kurang Satu Aja Di Hapus Ke Kiri Dari Kursor Itu Hapus Lagi Satu Lagi Hapus Lagi Ganti Koma Tanda petiknya tetap ya Tanda petiknya biarin Koma Koma Terus dipaste Baru Kurungnya ditutup Sekarang Tutup Nah gitu Udah Gitu Terus Tadi Image Namanya Image Oke Ditaruhnya nanti Di database Dimana Berarti harus ada Wadahnya kan Harus ada Wadahnya ya Oke Berarti kita ke Database Yaitu Rails console Eh Rails console Oh Rails console sih Kita nambahin kolom Rails Generate Migration 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 Nama filenya Misalnya Nama Nambah Add ya Pak ya Biasa aja Ini nama file Bebas Bebas Nambah Kolom gambar Atau langsung gambar ya Pak Boleh Gambar Boleh Gak apa-apa Ini bebas Disini nama file aja Bebas Kolom gambar Gitu Misalnya Spasi ya Enggak Underscore Kalau mau Ya Udah Nah Terus Buka di DB migration Emigrate ya Tulang gambar Change dari situ Add di kolom Berarti Add underscore Kolom Spasi Simbol Apa Post ya Nama Ini Nama Tabelnya Post kan Post Titik 2 Post Pake S Urup kecil Koma Terus Titik 2 Lagi Setelah Koma Spasi Titik 2 Nama kolomnya Yang baru kita mau tambahin Apa Image Gambar Oke Namanya boleh gambar Tidak apa Urup kecil Tapi Biar sama dengan tadi Image Ini Bukan Karena Nanti pas ngambilnya Tau pas ngambilnya Oke Lampat Terus Titik Apa Koma Titik 2 Spasi Titik 2 String Tipenya kan String Urupnya kecil juga Sudah 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 Terus Terus Kita ke Rails DB Migrate Pagi titik 2 DB Titik 2 Migrate Ya Nah Setelah Ada Untuk Belum berarti Dia ada Belum tampil Belum tampil Dia cuma Wadah-wadahnya Nah Sekarang Setelah 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 Kita Coba Cek Lagi Ke Controller Controler Controler Users Di Karena kita Ngopi polanya Sama Yaitu Pas bagian Itu ada Image name Langsung Jadi nama Nah gitu Itu pada saat Create Apa adanya Langsung Ada nama Ini Tapi Tapi Membanyakan Pas Create Udah ada Gambarnya Bukan Namanya Aja Kalau Post Harus upload Berarti Itu sama Dengan Yang Ini Bawah Yaitu 46 Ya Nah Jadinya Kayak gitu Yaitu Kita harus Ambil Dari 45 Ya 45 Sampai 46 Copy Paste Di Post Controller Tapi Yang Bagian Create Kalau Kita Lagi Di Bagian Create Di Baris 22 Di Enter Ya Nah Gitu Bedanya Adalah Sekarang Baris 24 Ditaruh Di Baris 20 Eh Enggak Semuanya Deng 23 23 24 Taruh Di 20 Di 20 20 Turun Maksudnya Yang 20 Turun Dulu Jadi Langkah Pertamanya Justu Nge-save Gambar Dulu Nah Nge-save Gambarnya Dulu Baru Nah Udah Nge-save Nah Foldernya Jangan Di User Image Kan Kita Jadi Post Image Mungkin Atau Sejenis Itulah Ya Tempat Karena Bukan Tentang User Ya Post Terus Terus Disitu Nggak ada Hubungannya Sama Image Name Nggak Ada Lagi Itu Hubungannya Sama Apa Nama File Yang kita Mau Apa Nanti Gimana ya Ngambil Dari Konten Gali Kan Gambarnya Harus Ada Namanya Dari Ya Berarti Dari Tapi Kalau Konten Terkepanjangan Berarti Apa Nih Pick Yaudah Pick Ditambah User ID Gitu Coba Kita Bikin Di Baris 20 Turun In Variable Baru Aja Enggak Di Atas 20 Berarti Maksudnya Bisa Nama File Bebas Disatuin Dan Score Gapapa Ini Kita Bingin Variable Sama Dengan Add User ID Add Sama Sama Dengan ID Oh Iya Bener 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 Post Save Post ID Post ID ID Di Concordinate Ditambahin Sama Kata Gambar 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 Underscore Post ID Gitu Nama File Nya Jadi String Dulu Sorry Kalau gitu Nulisnya Kayak Gini String Compatinate String Gambar Kemudian Agar Ini Post ID Nah Gini Aku Taruh Di kolom Chat Mungkin Seperti Ini Itu Menggantikan Yang Nama File Nama File Sama Dengan Yang Barusan Nah Gitu Gimana Kalau Gitu Jadi Nah Itu Kemudian Ditaruhnya Ternyata Kalau Sudah Di Save Aje Soalnya Kan Dia Belum Dapat Post ID Jadi Baris 20 2 1 2 2 Dikat Pindahin Ke Baris 29 29 Tadi Tadi Yang If Post Save Kan Ada Flash Notice Nah Sebelum Flash Notice Oh Sebelum 29 Itu Dienter Soalnya Kita Perlu Ini Saya Dilema Kita Perlu Post ID Tapi Post ID Belum Ada Adanya Setelah Di Save Adanya Setelah Di Nah Tapi Kalau Sudah Di Save Saya Dilemanya Disitu Apa Ngasih Namanya Berdasarkan ID ID Baru Ada Jadi Gimana Ya Jadi Satu Ya Kalau Di User Kan Dia Bentuknya Edit Berarti ID Sudah Ada Kalau Ini Kan Create ID Belum Ada Sementara Gini Aja Kasih Default Dulu Aja Yaitu Baris 24 Ini Tulis Nama Tadi Namanya Volume Apa Kita Nambahin Di Immigration Tadi Bukan Bukan Yang Itu Di Immigration Jadi File Immigration Gambar Yaudah Berarti Gambar Di Di Baris 26 Sekarang Adalah Gambar Titik 2 Titik Spasi String Gambar Default Gambar Dot JPEG Misalnya Itu Itu Dulu Aja Berarti Yang Ini Dimatikan Itu Di Komentar Dulu Aja Kita Belum Itu Dulu Sudah Nge Save Nah Sekarang Kita Bagaimana Punya Gambar Yang Direname Jadi Gambar Dot JPEG Taruh Di Folder Post Images Public Klik Kanan Post Images Belum Ada Kita Bikin Di Public Klik Kanannya Di Folder Post Underscore Images Nah Terus Lintar Habis Itu Diklik Kanan Apa Open Containing Folder Yes Salah Berarti Bukan Itu Maksud Buka Ke Explorernya Klik Kanan Find In Folder Atau Gimana Disini Perke Apa Oh Bukan Apa Intinya Gambarnya Tolong Taruh Disitu Bikin Gambar Atau Copy Pasti Gambar Dari Mana Yang Udah Diren Nah Itu Taruh Disitu Oke Copy Terus Rename Satu Aja Satu Aja Satu Aja Dulu Bebas Gambarnya Rename Jadi Gambar Itu PNG Oh Ya Dari CPG Masker CPG Dan JPEG Nanti Mau Beda 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 Salah Satu Di Controllernya Atau Disininya Oke 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 Namanya Gambar Dot JPEG Di Rename Ya Rename Sekarang Coba Coba Ke Visual Terus Belum Belum Ada Kan Belum Ada Itu Ya Kontrol lagi Itu Tanda Komanya Belum Ada Tadi Tadi Di Baris 25 Komain Belum Ada Itu Sudah Bener Ini Sedang Baris 25 Setelah Ujung ID nya Belum Ada Koma Save Terus Sekarang Ke View nya New Ya Atau Enggak Habis Save Kemana Tarinya Save 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 Gini Aja Coba Dipencet Di Browser Sambil Save Dulu Sok Bikin Dulu Apa Gitu Tulisan Tambah Oke Oke Mencet Tambahnya Ini gambarnya Belum Berfungsi Ya Tapi Coba 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 Terus Tambah Cuma Belum ada Tampilnya Si gambar Belum Saya kasih Nah Ini kan Dipencet Sekarang Coba Pencet Nah Nampilnya Dimana Mau disini Iya Oke Nah Ini apa Halaman Apa ini Berarti Post Detail Nah Nah Bukanya Ke Post Show Kalau Enggak Salah View Nya View Nya Adalah Show Nah Bener gak Ini Oke Berarti Taruhnya Di Sebelah Konten Iya Oke Berarti Di baris 10 Nah Coba Duplikat Dari 8 Sampai 10 Duplikat Taruh Di bawahnya Diganti Tulisan Kontennya Sama Gambar Tulisan Gambar Itu Itu Dulu Nanti Kita edit Lagi Kita Reverse Dulu Gambar Ya Tulisannya Gambar Jepang Oke Benar Tinggal Kita Ganti Itu Jadi Image Coba Sekarang Di TML Tadi Yang Barusan Kita Edit Kita Ganti P Nya Itu Jadi IMG IMG SR Spasi SRC SRC Sama Dengan Nah Sama Sama Kan Aja Dengan Ini Baris 5 Op Pasti Baris 5 5 5 5 Aja Kita Timpaya 12 Sampai 14 Itu Sama Barusan Ganti Tulisan User Sama Post User Image Jadi Post Image Add User Jadi Post Post Add Usernya Jadi Post Pake SC Apa Ya Lupa Post Image Add Itu Sebelahnya Itu Jadi Post 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 Gambar Bukan Image Name Tadi kan Nama Kolom Kita Gambar Gambar Oke Coba Sekarang Kita Refresh Browsernya Gambarnya Benar Ya Gambarnya Benar Oke Kecil Aja Nanti Dibesarin Tinggal Dibesarin Itu Satu Tapi kan Kita Pengennya Bukan Apa Jadi Bikin Posting lagi Nanti Gambarnya Gitu Lagi Coba Harusnya Ganti Gantikan Pengennya Iya Harusnya Ganti Nah Itu Itu Adalah Tahap Yang Tadi Saya Bilang Bikin Random Oh Belum Saya Tambah Kalau Buat Baru Lagi Nanti Akan Muncul Sama Gitu Pak Cobain Aja Nanti Kelihatan Soalnya Soalnya Tadi Kita Belum Selesai Saya Belum Selesai Oke Mas Henry Pardamayan Sudah Submit Projectnya Yang lainnya Belum Ya Harusnya Ada Notif Iya Masih Sama Oke Nah Kita Mau Rubah Jadi Itu Makanya Caranya Beda Ini Aku Ini Enggak Enggak Bagus Tapi Bisa Dipakai Coba Caranya Adalah Ke Kontrol User Bagian Create Tadi Eh Post Co-user Post 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 Bagian Create Kita Ngurusin Yang Bagian 20 Sampai 23 Ini Bikin Namanya Dulu Aja Di 20 Tadi Nah Coba Satu Jadi Uncomment Satu Baris Di Baris 20 Komentarnya Dibuka Ya Kita Ganti Gambar Bukan Sama Post ID Tapi Sama Apa Ya Satu Dikali Time Aku lagi Ncari Variable Namanya Apa Ya Variable Time 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 Now Coba Time Diganti Sama Add Post Itu Diganti Sama Time Dot Now Itu Add Post Add Post Yang itu Diganti Yang semua Dalam Dalam Awal Di Hapus Diganti Diganti Sama Dabuk Pake Itu Gak Kedengeran Saya Taruh Di Chat Chat Nah Add Post Nilang Juga Add Post Nama Titik Coba Coba Yang Sekarang Di Jadi Gimana Ya Ujungnya Dot JPEG Mbak Oh Ini Ada Sebelum Bukan Sebelum Tanda Petik Petik Yang Kanan Titik JPEG Ya Tulisnya Titik JPEG Gak Usah Ada Spasi Nah Itu Sekarang Kita Hapus Baris 26 Yang Tulisannya Gambar JPEG Diganti Sama Nama File Jadi Gak Ada Stringnya Langsung Variable Aja Nama Lanjut Mana Tadi Lagi Nyari Link Zoom Tadi Juga Lagi Ngeikupin Pak Menambah Tambah Itu Ya Jadi Intinya Dari Penambahan File Itu Kan Dia harus Unique Ya Maksudnya Gak Boleh Sama Kalau Enggak Nanti Nimpa File Yang Sama Saat Upload Jadi Yang Barusan Lagi Dicoba Di Address Adalah Namanya Cuman Saya Masih Mikir Apa Iya Pak Itu Ini Kalau Saya Muncul Apa Coba Saya Segini Dp Migratenya Aku Gak Jadi Tadi Kan Ikutin Tadi Sama Kayak Mbak Imana Udah Udah Nambah Kolom Ini Terus Dp Migrate Munculnya Ini Ini Belum Belum Di Migrate Ini Munculnya Oh Ini Database Islog Nah Database Islog Iya Kan Dibuka Sama Mas Tadi Pakai Db Browser Boleh Iya Bukan Boleh Tapi Jadinya Dia Nggak Bisa Melakukan Perubahan Itu Karena Kan File Nah Itu Kalau Pakai File Jadinya Yang Bisa Akses Cuma Satu Tapi Kalau Pakai Database Management System Seperti Postgre Meski L Dan Temen Temen Yang Besar Maka Dia Bisa Bisa Beda lagi Berarti Ini Madi Madi Controllernya Ya Tuh Nah Mbak Imana Udah Hadir Silahkan 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 Sampai Mana Tadi Sampai Saya Lupa Sampai Gambar Nama File Nah Itu Bukan Dalam Bentuk String Tapi Dalam Variable Stringnya Hilang Tanda Petiknya Hilang Sip Itu Satu Dulu Apa Bener Kalau Ini Ternyata Salah Atau Error Coba Tolong Gunakan Yang Ada Di Kolom Jat Barusan Saya Kasih Copy Pasti Dulu Aja Biar Bisa Di Komentar Jadi Komentar Di Baris 20 Bawah Nah Yang Gitu Enggak Enggak Bukan Jadi Yang Di Komentar Yang Baru Yang Dadi Kita Cek Dulu Sintaks Masalah Yang Satu Sintaks Ruby Satu Sintaks Rails Kita Ngecek Di Ini Di Rails Console Aja Soal Di Sini Enggak Kelihatan Eh Kelihatan Ya Cobain Aja Dua Duanya Upload Oke 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 Yang coba Coba buka Nah Klik kanan Di gambar yang tidak Itu Klik kanan Kita pengen tahu nama file Kan tadi lagi ngurus nama file Kan Oh ini ya Eh bukan Klik kanan Oh gak ada Atau saya gak liat Gak ada Gak muncul Oh gak muncul Baiklah Yaudah gini Berarti Klik ke Console Console Aja Console Console Apa tadi Modelnya Post ya Jadi Post.all Kita pengen lihat Post yang terakhir tadi Post sama dengan All Sorry Post sama dengan Post.all P nya besar Kalau yang Modelnya Yang pertama Biarin Kedua Nah itu Enter Nah terus Post Array Aku gak tahu Berapa Array nya Array Berapa 10 Misal Post Tanda Kurung siku Kurung siku Itu yang Kotak Yang Sebelah Huruf P Itu Terus Angka Misalnya 4 Jadi Array Nomor 5 Tutup Kurung siku Enter Di Enter Ini Ya Di Enter Itu Itu bukan Berarti Nomor berapa Tadi 17 Berarti Post 16 Post Kurung siku 16 Nah itu Nah itu Sudah Bener ya Langka ya Sudah Bener Ya udah Berarti Pake ini Juga bisa Nah Jadi nanti Namanya setelah Kali Upload Dia akan Menjadi Seperti ini Nah Cuman File Sebenernya Belum Ada Sekarang Kita Baru Masukin File Sebenernya Oke Kita Masuk Ke Pause Control Lagi Oke Nah Sekarang Baru Kita Lakukan Yang Baris Oh Sorry Ke New Dulu Siapa View New View New Post Namanya Adalah Image Oke Siap Udah Sekarang Kekontrol Lagi Image Maka Kita If Kasih If Di 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 bawah Bagi Eh Di situ Juga Boleh Di 24 If Spesive Params Maksudnya Params Image Param Dan kurung siku Simbol Image Simbol Ya Berarti ada titik 2 duluan Baru Image Kemudian Enter Kebawah Kemudian N Kasih Tutupnya Kan Setiap ada If Ada End Tutupnya N End Ingat Kan Nah Gitu Kita Ngisi Di antara If Dan End Enter Yaitu Baris 20 Dimasukin Ke Baris 25 Sekarang 25 Ya Habis itu Sekarang Baru Baris 22 Sama 23 Dimasukin Ke 26 Yang Gitu Sip Iya Itu Tapi Nah Itu Bagian Adduser.pik Nggak Ada Itu Salah Berarti Harus Diganti Adduser.pic Itu Diganti Sama Nama File Ya Gitu Terus Satu Lagi Harusnya Nge Save Gitu Kan Jadi Kita Baca Lagi Jika Parameter Image Ditemukan Maka Nama Filenya Harus Jadi Itu Terus File Yang Sebenarnya Dibuat Di copy Paste Di Folder Itu Kemudian Kita Bikin Post New Dengan Nama File Tersebut Oke Satu pertanyaan Kalau ternyata Nggak Ada Berarti Bisa Ya Berarti Gini Else Ditambahin Di Ya 27 Ini Jadi Else Else Berarti Nama File Sama Dengan Gambar String Gambar Jepek Gitu Kan Oke Sip Gitu Sip Habisnya Iya Bismillah Oke Pilih gambarnya Yang baru Ya Yang berbeda Pij 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 Berarti Ya Sekarang Kalau Uji Gagalnya Misalnya Nggak Milih gambar Bikin baru Tapi Nggak Milih gambar Harusnya Nggak error Tapi Dapat gambar Yang Gambar Default Tadi Ya Benar Kayak Gitu Oke Case Close Tinggal Dirapikan CSS Terusnya Langsung Upload Langsung Kumpul Project Oh ya Tadi ada perubahan Di Formnya Jadi Direfresh Dulu Ya Google Terus Apa tadi Mas Hanif Apa Tadi error Udah Aman Udah sih Cuman ini Error lagi Emang Ketinggalan sih Sama Ini Yang mana Tapi Ketinggalan Apanya Apanya Tadi kan Udah Udah Migrate Udah Tinggal Yang Di Show Udah Ini Show Post Ini Udah Ditambah Mana Ini Di bawahnya Content Image Terus Tinggal Yang Di Controllernya Namanya Namanya Post Image Nama Yang Di Dabal Tabis Oke Tadi udah Bikin Folder Oh itu Add Usernya Misalnya Masih ada Add User Harusnya Belum Tentu Add Post Namanya Ini harus Nama File Berarti Harus Nama File Post Image Nama Underscore File Underscore Post Image Itu Yang Harus Diterima Semuanya Semua Yang Dalam Kurung Kurawa Nggak Ada Dead Image Nah Terus Post Post Nah Ini Baris 30 Yang Salah Harus Berubah Menjadi Nama File Bukan Ya Nama File Post Image Sip Harusnya Sudah Yang Terakhir Nama File Conti Image Oco Titik Komah Komah Baris 29 Kurang Nggak ada Komah Harusnya Komah Ada Tiga Kolom Ya Oke Oke Dembar defaultnya Defaultnya Sudah dimasukin Duh Berarti Dia Nggak Bener Di View View Show View Post Yang Show Yang Harus Dibenerin Disitu Berarti Apa Nih Katanya Post Post Image Emang Nama Kolom Post Image Nama Ini Nama Di Database Nya Kan Iya Cek Cek Di Resensor Bener Nggak Post Image Post Image Oke Berarti Namanya Bener Terus Yang Lain Apa Yang Di Sudah Coba Lihat Lagi Errornya Di Maksudnya Di Browser Ada Tadi Informasi Error Ya Encounter Sintaks Error Ketika Render Template Kelas Main Post Show Post Iman Post Time Maksudnya Yang Post Image Maksudnya Mungkin Enggak Senggak Sala Coba Direpress Saja Servernya Dimatikan Terus Nyalain Eh Iya Tadi Ada Tulisan Tadi Diantara Comment Prom Tadi Ada Muncul Di Comment Prom Tadi Di Hapus Oh Nggak Bapak Di Browser Ada Informasi Itu Ada Di Browser App Viewport Interval Unexpected Local Parable Or Metode Expecting End Berarti Ada Yang Belum Dikasih End Yang Literal Diff Diff Belum Dikasih Tutup Diff Diff Udah Kita Baca Codenya Yang View Coba View Buka Coba 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 Oh Ya Iyalah Salah 11 11 11 Harusnya Setelah Ruby Text Sama Dengan Baru Masalah Yang Yang Kanan Nggak Tadi Udah Bener String Yang Di Sebelah Kiri Sudah Benar Yang Salah String Yang Di Kanan Quartz Yang Di Kanan Nggak Di Kanan Ujung Kanan Itu Harusnya String Dulu Baru Tanda Ruby Tutup Tag Ruby Nah Gitu Persen Tidak Perlu Di Sebelah Kurawal Nah Gitu Habis itu Baru Setelah Tag Ruby Ada String Tanda Petik Baru Yang Lebih Besar Dari Ya Udah Jangan Ditempel Masih String Karena Jangan Ditempelin Bukan Kan Rubinya Kan Tadi Bener Tag Ruby Itu Adalah Persen Sama Tanda Lebih Kecil Ya Nah Itu Bener Nah Gitu Gitu Bener Cuman Sebaiknya Nggak Ditempelin Nanti Bingung Nggak Ditempelin Ini Adalah Setelah Image Kurawal Petik Spasi Bukan Setelah Nah Gitu Jadi Image Itu tag Yang Di Dalam Kemudian Tag Image Kan Image SRC Sendiri Pakai Tanda Petikan Habis Habis Itu Kita Dapat Di Dalam Pake Tag Ruby Maksudnya Gitu Dalam Tag Ruby Juga Ada Petik Ya Gitu Gitu Sudah Sudah Sekarang Dish Kan Belum Dinyalain Oh Res Nya Belum Dinyalain Semangat 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 Lanjut Nyalak Cepet Menurut 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 Itu yang default Ya Default Yang Yang Beneran Ada Dipilih Gambarnya Gambar Apa Bebas Tidak Membatasi Masih Sama Salah Atau Pilih Gambarnya Sama Itu Di Controllernya Ini Berarti Di If Nya Kali Ya Nah Itu Post Image Berarti Namanya Oh Ya View Coba Lihat View Namanya Apa Di Dalam Pas Di New Berarti Bukan Di Show Ngirimnya Dari New Namanya Image Bukan Post Image Baris 15 Oh Ini Nama Buat Kalau Mau Ini Yang Mau Tetap Boleh Ya Sudah Yang Ini Berubah Sip Ini Nama Ini Untuk Menamakan Apa Parable Yang Ini Yang Ada Di Contro Coba Dari Situ Kirimnya Ke Controller Masuk Param Post Image Tadi Nama Itu Jadi Kalau Yang Tadi Namanya Image Di Sini Hujurnya Image Aja Bukan Post Image Variable Terus Dipanggil Karena Dia Dikirim Lewat Formulir Post Jadi Parameter Parameter Selalu Mengambil Di View Iya Selalu Mengambil Dari Form Form Dan URL Apa Lalu Ambil Dari Ini Ambil Dari Request Tepat Jawabannya Request Karena Request Ada Post Ada Get Mau Dari Route Juga Bisa Dari Address Bar Bisa Dari Form Bisa Form Ini Juga Ini Function Itu Function Method 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 Bawaan Namanya Helper Action Helper Namanya Helper Untuk Bikin HTML Lebih Sesuai Oke Sekarang Dicoba Upload Upload Yang Baru Upload Belum Bisa Ya Ya Itu Namanya Image Oh Ini Fun Post Image Tapi Baris 23 Ada Image Isidot Read Itu Harusnya Bukan Image Kan Tadi Namanya Mas Hanif Ganti Oh Iya Kirain Ini Default Nama Variable Dari Post Image Baris Baris 22 2 Mata Semangat Semangat Oke Tumpulkan Ini Menerin CSS Dulu Besok Tumpulin Ya Jangan Sampai Lepak Oke Tapi Kalau kayak gini Gak bisa jadi Opsional Ya Pak Maksudnya Harus Ada Gambarnya Jadi Opsional Berarti Opsinya Itu yang Dimasukin Ke if Maksudnya Misalnya Dimasukin Ke Dimasukin Ke view Dikasih If Iya Maksudnya Itu Iya Bener Bener Ada Ada Dua Dua Kemungkinan Satu Pada saat Uploadnya Ditanya dulu Ini mau pakai Gambar Gak Gitu Kan Kalau Mau pakai Gambar Kita proses Gambarnya Gitu Kan Kontrollernya Digituin If Ada Perintah Upload Gambar Yaudah Saya upload Jika tidak ada Yaudah Gak usah Gitu Belum Nanti Sama Pas Ngedit Juga Sama Kan Tidak Nanya Lagi Ini Ngeditnya Ngeditnya Apa Gambarnya Juga Diedit Ngedit Gitu 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 Siap Kita bisa tidur Nyenyak Ya Masa Twin Gimana Ada pertanyaan Tadi Kayanya Siap Apa Tadi Aman Tidak Ya Aman Pak Aman Ya Tinggal Ngan Wajah Perbaikan Dikit-dikit Semua Yang taaf Isi Form Oke Kemarin Yang tanya Itu Yang Belum Terjawab Kalau Revert Sama Rollback Gimana Pak Gitu Ya Maksudnya Gitu Kalau Apa Ada Kita Salah Gitu Kan Terus Berprogress Kalau Pak Sakti Kan Modilnya Sedikit-sedikit Kalau Pak Modelnya Pak Sakti Aman Si Apa Ngerjain Kalau Siang Saya Kemarin Ngerjain Banyak Ide Betul Dijalanin Kalau Tidak Jalan Ini Mau Tak Kebalikin Lagi Yang Posisi Tadi Nyala Tadi Yang Nyala Normal Tadi Kalau Dulu Di Cuma Cuma Volpec Itu Doang Iya Apa Saya Enggak Ngerti Kalau Dikit Ada Bisa Atau Enggak Saya Enggak Begitu Yang Saya Tahu Itu Pak Git Revert Git Revert Itu Tapi Saya Enggak Bisa Karena Enggak Pak Jadi Enggak Terlalu Ahli Cuma Ininya Ini Jadi Gini Pertama Kita Cek Dulu Sama Gitlog Itunya Nyambung Nanti Bakal Keluar Kita Sudah Melakukan Apa Aja Nomor Ini Yang Akan Dimasukin Sebagai Revert Sekarang Disini Pengen Mundur Kesini Misalnya Cuma Misalnya Itu Tadi Berarti Setiap Kali Komit Itu Harus Detail Isinya Biar Kita Tahu Kita Mau Kemana Mundurnya Mau Kemana Terus Satu Lagi Ini Jadi Kalau Mau Sourcing How to Revert Git Komit Caranya Git Revert Terus Itu Maksudnya Nomornya Cara Nyari Nomornya Pakai Ini Ini Log Gitu Itu 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 Yang Saya Tahu Soal Mundur Saya Bingung Mau Revert Kemaren Sudah Ada Ide Keyword Dari Pak Sakti Cuma Git Revert Belakangnya Ini Kasihin Nomor Komit Tapi Kita Cariin Pas Komit Dia Tahu Nomornya Dia Komit Ini Dari Mana Saya Bingung Gitlog 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 Cuman Tadi Cuman Hati-hati Hati-hati Karena Masalahnya Biasanya Di Kitanya Kita Nggak Nenamain Isinya Dengan Bener Isinya Apa Si Nomor Itu Bagi Komit Kesekian Lagi Ngapain Kita Terus Halnya Apa Berubah Misalnya Kan Ada Kondisi Misalnya Kita Komit ABC Kita Di Posisi Yang C ABC D Kita Ada Di Posisi D Kita Kembali Ke Posisi B Ternyata Salah Di B Terus Kese Lagi Itu Bisa Nggak Sudah Mundur Gini Yang Nggak Bisa Ya Pak Kalau Udah Mundur Ya Ilang Mundur Sudah Ilang Yang Pagos Depan Hilang Ngeri Juga Mundur Ya Udah Balik Lagi Gimana Ya Nggak Pernah Ini Aneh Soalnya Kemungkinan Besar Mundur Majunya Membuat Jadi Ini Kayaknya Dibahas Mundur Maju Udah Beda Disini Lagi Yang Tajemen Disini Dia Mundur Kemudian Dia Melakukan Perubahan Gitu Itu kan Udah Udah Beda Sama Ini Kita Nggak Bisa Balik Disini Ke C3 Ke C4 Berarti Jadi Apa Ya Mungkin Nantinya Di Folder Dot Git Kita Yang Kadang Kadang Di Hidden Itu Jadinya Ber Jadinya Lebih banyak Ngebengkak Tapi Mungkin Boleh Dicoba Mas Nanti Kabarin Saya Kalau Bisa Bagus Juga Itu Fiturnya Kalau Bisa Serem Gimana Gitu Kayak Gini Harusnya Ya Cobain Coba Coba Ya Ini Kayaknya Bisa Dibaca Baca Saya Kasih Ininya Apa Coba Silahkan Kita Main Main Sama Git Silahkan Ya Gimana Ada Yang Lain Gak Pertanyaannya Yang Gak Di Pinggir Yurang Mainnya Kepikiran Aja Baiklah Yaudah Semangat Kerjainnya Kabarin Kalau Dapat Ya Kabarin Kabar-kabar Baik Kita Kayaknya Sesi Kali ini Kita Sudah Dulu Kali ya Kalau Nggak ada Pertanyaan Lagi Anwan ya Aman Mbak Aman Pak Aman 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 Udahlah Ya Kita Lanjutkan Di Jasi berikutnya Aja Oke Oke Baiklah Siap Pak Ya Pertanyaan Terakhir Aja Apakah Ada Pertanyaan Satu Pak Satu Pak Benerian Pak Sakri Kan Selalu Bahas Ini Kalau Kita Ngerjain Website Monolite Monolite Modelnya Selain Monolite Apa sih Ya Monolite Kan Saya Oldish Jadi Saya Nggak Ngerti Perkembangan Sekarangnya Apa Itu Apa Monolite Itu Maksudnya Semuanya Dikerjain Sama Bahasa Itu Kita Kan Ruby Terus Kita Generate HTML Pakai Ruby Kita Ngurusin JavaScript Pun Maksudnya Secara Setting Pakai Ruby Rubinya Juga Meskipun Dalam Bentuk Rails Jadi Tetap Yang Kita Pikirin Itu Gimana Ruby Way Bahasanya Pokoknya Pakai Ruby Berarti Itu Kita Monolite Cara Kita Ngoding Itu Dengan Ruby Kalau Kita Lagi Python Python Semua Itu Monolite Maksudnya Dari A Sampai Z Pake Ruby Nah Begitu Pula Database Ke Belakang Jadi Dari Depan Ketengah Sampai Ke Ujung Database Kita Urusin Pake Ruby Rails Console Itu Program Ruby Terus Di Dalamnya Kelas Ruby Yang Kita Buat DBC DBMigrate Ruby Sebenernya Kita Bisa Langsung Pindah Pindah Ke Yang Tadi Mas Hanif Tanya Apa Ada Alat Untuk Melihat Isi Database Ada Kan DBM Browser Kalau Browsernya Scale Server Pake SQL Server SMS Terus Kalau Pake MySQL PHB MyAdmin Istilahnya Harusnya Judulnya Gitu Ya Pemukeraman In Ruby Way With Ruby Keren Kalau Yang Berkebalikan Dengan Monolith Ini Adakah Populer Kah Ya Sebenernya Dulu Sepengamatan Saya Dulu Itu Orang Indonesia Tahunya PHP Di luar Sana Tahunya Itu Adalah Terbagi Banyak Yang Open Sourcenya Java Sama Ruby Yang Close Sourcenya Microsoft Punya Semua .NET Semua Itu Monolith Juga Tapi .NET Monolith Pake Bahasa Dia Java Java Semua Semua Diorusin Java Dulu Ada Yang Ngurusin Kayak Bikin Apa Generatornya Kayak gini Namanya Hibernate Itu Sama Konsepnya Sama Dengan Ruby Ini Ngurusin Semuanya Pake Java Kelas Spring Spring Hibernate Kalau mau Search Terus Jadi Itu Duluan Tapi Karena Apa Namanya Kemudian Disrupsinya Dengan JavaScript Sebenarnya Yang Saya Tahu Begitu JavaScript Masuk Teknologi RIA Muncul Yaitu Rich Internet Application Jadi Kayak Flash Masuk Kayak Yang Animasi Dengan Video Masuk Terus Kemudian Animasi Dengan File-file Kecil SPG Gambar-gambar Itu Itu kan Diatur Pake JavaScript Nah Akhirnya Kemudian Ternyata JavaScript Bikin Sendiri Ujung-ujungnya JavaScript Monolith Pake Node.js Js Dia Dia punya versi servernya Node.js Terus akhirnya kebelakangnya Kedepannya RIA Kebelakangnya Node.js Gitu-gitu Ujung-ujungnya sama Pada akhirnya Jadi Kalau buat saya Perbedaannya Adanya cuma Di solusinya Apakah server yang kita punya Memang bisa Untuk Monolith tersebut Apakah Kasusnya Memang bisa diurusin Di satu Bahasa aja Atau memang harus Nyebrang Karena kita pengen Ya gitu Mas Oke Siap Siap Iya Jadi Paling namanya Adalah Mikro Kalau monolith Keseburan besar Kalau yang Sebaliknya Yang kecil Namanya Mikro Service Jadi itu Dipisah-pisah Mikro Service itu Semuanya dipisah Yang satu UI-nya Pakai apa Sendiri Node gitu Iya Bahasanya beda Yang satu CSS-nya sendiri Di tempatnya sendiri Database-nya Di tempatnya Database-nya sendiri Ngurusin sendiri Bahkan mungkin Nggak Kita bisa akses Harus lewat API Jadi Misal Kalau dari tempat Dari Misal IP1 Gampang Satu Itu khusus Untuk penampakan Formulir-formulirnya HTML Semua Terus kemudian HTML Ngirim ke Tengah Middleware-nya Misalnya Sama Ruby Semua Atau Sama PHP Semua Atau apa Dari situ Itu otaknya Aja Habis itu nanti Kirim lagi Ke yang lain Tapi dalam Skala besar Skala besar Tapi service-nya Kecil Contohnya Mau nge-upload gambar Kitanya Nggak ngoding Kayak barusan Kitanya Cuma Ngirim aja Gambarnya nih Tolong urus Tarunya dimana Nggak tahu Pokoknya Kita minta URL Return-nya aja Ternyata Di belakangnya Dia Narunya Barang-barang Di Ada Yang gambar Gratisan Shuttercock Apa namanya Kayak gitu-gitu Mikro Apa Stok Mikrostok Nah Jadi Kita ngirimnya Ke mereka Kita dapetnya Cuma URL-nya aja Nah Aplikasi kita Cuma bilang Saya nggak punya Tempat buat Naruh gambar nih Pakai dong Jasanya Mikrostok itu Gitu Itu Itu namanya Microservice Jadi khusus Ngurusin gambar Sama dia Jadi optimasi Gambar Sama dia Terus nanti Saya mau Nerima pembayaran Saya harus Pakai Payment Gateway Sebenernya kan Di Payment Gateway Ada database juga kan Ada Profilnya mereka Gitu kan Ada Keamanan Tapi yang saya mau Tahu cuma Nomor rekening Nominalnya berapa Kemudian Berhasil atau nggak Resinya Gitu kan Ya udah Di aplikasi kita Itu cuman Gitu aja Nah itu Jadi mikroservice Gitu Jadi kalau Mikroservice Kita Bigelnya Cuma yang Logiknya Tapi yang Servis-servis Kecil untuk Autentifikasi Segala macem Kita lempar ke Orang Servis Yang lain Tapi kita nggak Bikin servisnya Itu sendiri ya Berarti itu Kita pakai Gitu ya Iya Jadi bukan Gimana Gini Mikroservice Adalah Servisnya Banyak Maksudnya Mikroservice Adalah servisnya Kecil Dan jadi Banyak Siapa yang Buat Itu Beda cerita Maksudnya Apakah Memang mau Partneran Sama orang lain Yang udah jadi Ataukah Kita sendiri Yang buat Tapi Kita buat Dengan wadah Yang berbeda Misalnya saya Bikin Paypal Bikin Mitrans Apapun itu Aplikasi Payment Gateway Sudah satu Saya jadikan Terus Satu lagi Saya bikin Mikrostock Untuk gambar Saya sendiri yang bikin Bisa Maksudnya Boleh Dan ketika Kemudian Saya bikin Aplikasi Kayak Instagram Nah Cangkatnya Instagramnya Saya pengen Bikin jadi Toko Maksudnya Ada tombol Belinya Jadi ada Cardnya Misalnya Bisa Nah Semua itu Saya taruh Di tempat Yang berbeda-beda Tapi mereka Nyambung Nah itu Mikroservice Yang buatnya Bisa Satu orang Boleh Satu perusahaan Boleh Gitu Tapi mereka Sendiri Gak akan Mati Misal Bagian Payment Gateway Servernya Nyala Sendiri Yang buat Gambar Nyala Sendiri Nyalah Sendiri Gitu Gak Saling Apa Kalau Kalau Kayak Barusan Kan Kita Matiin Satu Mati Semua Ya Kalau Mereka Enggak Gitu Jadi Keunggulannya Mereka Lebih Tahan Ya Karena Enggak Tergantung Ke satu Payanan Aja Gitu Ya Mungkin Kalau Dari sisi Bisnis Mereka Punya Bisnis Sendiri Sendiri Yang satu Ngurusin Duitnya Yang satu Divisi Masing-masing Kalau di perusahaan Divisi Besar Masing-masing Jadi Udah Otonomi Ya udah HRD Udah cari Orang aja Terus Yang Bagian Cleaning Service Urusan Ngebersihin Gedung Ya udah Bersihin Jadi Dia gak Tergantung Sama HRD Misalnya Tapi Itu juga Berarti Menambah Kompleksitas Kalau Saya Disuruh Milih Monolith Sama yang Model Micro Service Kayaknya Enak Monolith Kita Pikirnya Runtut 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 Kelebihan Kekurangannya Maksudnya Gimana Tujuannya Kalau Skala Kecil Monolith Itu Enak Buat Ngedit Kalau Ada Perubahan Kita Tahu Dimana Tapi Kalau Skala Besar Microservice Enak Maksudnya Kalau kita Cuma Pengen Ngerubah Satu divisi Divisi Lain Jangan Jadi Acak Acakan Gitu Maksudnya Maksudnya Gitu Jadi Pas kita Ngedit Bagian Interface Yaudah Interface Yang beradul Tapi Kalau Orang Memasukin Lewat Comment Prom KRL Console Harusnya Tetap Jalan Gitu Maksudnya Cara Cara Melihatnya Begitu Jadi Kita Bisa Coba Nambahin Fitur Tanpa Ngerusak Fitur Yang Sudah Berjalan Maksudnya Gitu Hal Yang Tidak Ada Di Jaman Saya Ada Cuma Gak Detail Satu Semua Kayaknya Atau Mungkin Saya Gak Mempelajari Yang Belum Sampai Sana Sudah Resign Sebenernya Itu Udah Dilakukan Di Industri Kedokteran Maksudnya Bidang Kesehatan Sama Industri Keuangan Yang Sudah Menerapkan Hal Itu Maksudnya Secara Praktik Bener-bener Dikerjain Contohnya Perusahaan Yang Banyak Cabang Perusahaan Banyak Cabang Sistemnya Ada Di cabang Masing-masing Tapi Mereka Diharuskan Laporan Ke Berset Kayak Punya Negara Ya Sama Gitu Ya Tinggal Masalah Si Pengaturnya Aja Polisinya Polisi Dari Masing-masing Selama Obedien Terhadap Sistem Ya Mereka Bisa Berkolaborasi Tapi Kalau Enggak Ya Udah Jadi Gitu Gitu Programan itu Ya mungkin halnya sama Tapi kalau Kasusnya beda Jadi nilainya Beda Jadi dibuat aja Kalau punya ide Itu langsung Sketsa Pilih satu Untuk fokus bagian Maksudnya untuk Dikerjain Kemudian Baru pindah Ke kerjaan yang lain Makanya yang tadi Yang versi Monolith kan Belum dibilang beres Kalau semuanya Belum beres Tapi kalau Servis Itu kita Batasi Sekotak ini Tugas dia Apa Beres Kemudian kita pindah Ke kotak yang lain Servis yang lain Kita beresin Di situ Juga boleh Kalau monolith Mungkin kalau Single factor Itu enak ya Ya Kalau single factor Oh semua saya tahu Itu disana Ini disini Gak apa-apa Tapi kalau Microservices itu Dibagi orang 10 Itu lebih cepat Ini ngerjain Bagian ini Yes Tapi tadi syaratnya As long as Obedient ya Maksudnya Menurut sama Aturan Apa Convention Jadi Ada kesamaan Yang harus Dipatuhi Gitu Sama-sama Kayak gini ya Cara ngaksesnya URL-nya Begini ya Nulisnya Gitu Dalam hal Nulis Atau dalam hal Nakses Misalnya jamnya Jam segini Saya matiin loh Kalian gak bisa Nakses Misalnya Kan minta data Terus mati Dah Hilang Prosesnya hilang Keputus Karena salah satu Mikroservicesnya mati Gitu Itu Jadi Gak nyambung Nah Yaudah Pindahin lagi Bikin lagi Tapi memang Yang lainnya Gak Gak ikutan mati Semangat nih Kayaknya Ada banyak Ide yang Belum Terwujudkan Iya Soalnya Yaitu Perpindah Pekerjaan Saya juga Masih Belajar lagi Mulai Berusaha Menyelesaikan Kasus Per kasus Kecil Maksudnya Menyelesaikannya Dengan Kecil-kecil Mengarah Ke Mikroservices Gitu Tapi dengan Pengetahuan Monolith Jadi Jadi enak Buat Ngeberesinnya Gitu Semoga Sama-sama Berjuang Bisa Menghasilkan Yang berguna Mau Ngejar Kerjaan Remote-remote Semoga Oke lah Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil aja lah Gak usah yang Gede-gede Kalau nanti udah Kepediannya Udah tambah Meningkat Ya Rezeki mah Jangan dihalangin Mas Cuman Kerjaannya aja Di Kota-kota Bukan Maksudnya Mengerjainnya Apa Bertahap Pendapatannya Meningkat Itu kan Ya Ya Gitu Pak Tiba-tiba kerjaannya Gede banget Gitu Ya Bisa Bisa Nanti Aduh Kok gak bisa ya Gitu Ngeri Suka Ya Betul Jangan-jangan Gitu Ngeri Yang kecil-kecil Gampang-gampang Gampang-gampang Nanti Terus udah Bede-bede Makanya Yang susah Yang kayak Odeh Kayak saya gini Yang pernah kerja Terus Pengennya Lagi nyemplung Gitu kan Kalau Pas kuliah kan Ada kerja praktek Mungkin kalau Yang udah Lama kerja Terus Pengen kerja lagi Ada kerja praktek Itu mungkin Mau juga Itu Teru itu Kan Intern 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 Ya intern Sekarang sih Intern gak dibatisin Loh Pak Ada loh Intern yang umurnya Maksudnya usianya Memang Malah lebih dua Ada ya Ada aja Kasusnya Maksudnya Enggak Enggak Aneh Maksudnya Kalau dulu kita Ngeliatnya Aneh ya Sekarang enggak Ada Jadi Dipersilahkan intern Cuma yang berarti Ada yang namanya Fasilitasnya beda ya Si pengetahuan saya Cuma Pengalamannya Dapatkan Pindah-pindahnya Sama Anu sih Lebih ke Kepedian Kepediannya Itu Ningkatlah Ningkatlah Oh yaudah Oke Udah Panas sedikit Aduh Baru Iya Oke Mungkin seru nih Baiklah Semoga kita bisa terhubung Jadi teman-teman yang Tuan ini pun Jangan lupa Itu formnya Untuk kita saling terhubung Mungkin ada Kesempatan yang Ya Ada di tangan Teman-teman Yang satu Bisa di-share Ke teman yang lain Itu Siap Siap Oke Baiklah Kita sudahi dulu Jangan lupa Berdoa Dan Niatkan yang baik Berusaha Dah Gitu dulu Assalamualaikum Wartulahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah Terima kasih telah